Karena segata kepemilikan TPI telah berakhir dengan keluarnya putusan Badan Arbitrasa Nasional Indonesia atau BANI yang menyatakan kepemilikan TPI oleh MNC adalah sah. Sejumlah akademisi dan praktisi hukum juga menegaskan putusan itu dapat segera dieksekusi karena bersifat final dan mengikat. Pihak tutup pun terancam dipilotkan jika tidak matuhi putusan lembaga arbitrasa tersebut. Putusan Badan Arbitrasa Nasional Indonesia BANI menegaskan kepemilikan TPI oleh MNC sah secara hukum setelah mengambil alih dari PT Berkah Karya Bersama pada tahun 2006 lalu. Putusan yang dibacakan pada 12 Desember 2014 itu sekaligus mengakhiri perkara sengketa TPI karena putusan BANI bersifat final dan mengikat. BANI juga menegaskan tutup melanggar perjanjian investasi dan menghukum tutup membayar 510 miliar rupiah kepada PT Berkah atas kelebihan pembayaran utang. Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Saiful Bahri menilai tutup bisa dipilotkan jika tidak memenuhi putusan BANI. Putusan pengadilan di Arbitrasa atau putusan pengadilan lain apapun tentang wanprestasi itu bisa dipilotkan. Jadi permohonan pilot itu memang kan minimum 2 kreditor. Tetapi terhadap putusan pengadilan itu dikecualikan. Sehingga putusan pengadilan Arbitrasa sudah dapat dipastikan berdasarkan asasnya dapat dipilotkan. Saiful Bahri tidak sendiri. Sejumlah praktisi hukum juga berpendapat yang sama. Pada saat terjadinya utang yang tidak dibayar tadi, yang sudah jatuh tempat tadi tidak dibayar, yaitu sudah bisa diajukan permohonan pilot ke pengadilan. Yang bisa mengajukan pilot itu pertama kreditur atau debitur yang bersangkutan sendiri. Dengan adanya putusan BANI yang bersifat final dan mengikat inilah, tampaknya akan menjadi akhir perjalanan sengketa kepemilikan TPI. Namun hingga saat ini pihak tutup tidak bersedia berkomentar. Tim Liputan MNC Media melaporkan.